Intro Pertama kalinya, Timnas Qatar berpartisipasi dan menjadi peserta di pergelaran Piala Dunia. Al-Anabi memiliki misi untuk melanjutkan tradisi tuan rumah yang selalu tampil ganas dalam 36 tahun terakhir. Dikutip dari bolasport.com, Timnas Qatar mendapatkan tiket lolos otomatis berkat statusnya sebagai tuan rumah. Timnas Qatar ingin meneruskan tren positif tim tuan rumah dengan menandakan debutnya di Piala Dunia dengan cara terbaik. Mulai edisi Meksiko 1986, Piala Dunia menggunakan format sistem gugur untuk ronde kedua. Kejadian tim tuan rumah gagal lolos ke babak 16 besar pernah terjadi satu kali, yaitu Afrika Selatan. Kegagalan Afrika Selatan yaitu kandas di fase grup pada Piala Dunia 2010. Ada pula saat Piala Dunia 2018, Rusia hanya mampu melaju sampai babak per delapan besar. Dan untuk Piala Dunia 2022, Timnas Qatar tergabung di grup A bersama Ekuador, Senegal, dan Belanda. Ada pun profil Timnas Qatar, yaitu memiliki julukan Al-Anabi yang artinya merah hati yang menduduki peringkat 49 di FIFA. Timnas Qatar memiliki pelatih bernama Felix Sanchez yang berasal dari Spanyol. Top scorer Timnas Qatar yang berhasil catatkan 44 gol, yaitu Mansour Moftah. Kemudian Hassan Alhaidos merupakan pemain yang tampil paling banyak dengan 163 kali penampilan. Prestasi yang telah diraih Timnas Qatar, yaitu berhasil menjadi juara pada kejuaraan Piala Asia 2019. Dan peluang Timnas Qatar di Piala Dunia 2022 dengan melihat kualitas lawan, lolos ke-16 besar bukanlah pencapaian yang mustahil. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi untuk Tribun News Port kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!